Hai co-friends, pada soal kali ini terdapat persamaan untuk kecepatan sebuah titik materi, yaitu Vx sama dengan 2t dikurang 4 meter per second. Dan di sini diketahui pada saat waktunya atau t sama dengan 0 second, titik materi tersebut berada pada posisi x sama dengan 10 meter. Dan di sini ditanyakan adalah di manakah titik materi tersebut berada pada saat waktunya atau t sama dengan 2 second, atau di sini dapat kita simbolkan posisi tersebut sebagai x2, yaitu posisi pada saat t sama dengan 2 second. Untuk mencari x2, pertama-tama kita perlu mencari persamaan posisi titik materi, adapun untuk mencari persamaan posisi kita dapat mengintegralkan dari persamaan kecepatan atau Vx. Di sini diketahui bahwa Vx sama dengan 2t dikurang 4 dengan satuannya yaitu meter per second, maka untuk persamaan posisi atau kita sebut sebagai xt adalah integral dari Vx yaitu 2t dikurang 4, diintegralkan terhadap waktu t. Untuk mencari integral dari 2t min 4, kita dapat menggunakan rumus integral yaitu integral untuk t pangkat n terhadap t, yaitu 1 per n ditambah 1, kemudian dikalikan dengan t pangkat n, kemudian ditambah 1. Dan setelah itu ditambah dengan c, di mana c merupakan nilai konstantannya. Maka integral dari 2t yaitu 1 per 1 ditambah 1, kemudian dikalikan dengan 2t, lalu pangkatnya kita tambahkan 1. Selanjutnya dikurangi dengan 4, di mana 4 di sini dapat kita tulis menjadi 4 dikali t pangkat 0, karena t pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga integral dari minus 4t pangkat 0 adalah minus 1 per nol ditambah 1, kemudian dikalikan dengan 4t pangkat 0 ditambah dengan 1, kemudian kita tambah dengan c. Sehingga xt sama dengan 2 per 2 dikali t pangkat 2 dikurangi 1 per 1 dikali 4t pangkat 1 ditambah c. Jadi didapatkan xt sama dengan t kuadrat minus 4t ditambah c. Ada pun nilai konstanta atau c merupakan posisi atau x ketika t sama dengan 0. Pada soal diketahui bahwa titik materi berada pada x sama dengan 10 meter ketika t atau waktunya sama dengan 0 second. Maka dengan menggunakan persamaan yang telah kita dapatkan yaitu xt sama dengan t kuadrat dikurangi 4t ditambah c dengan mensubstitusikan xt menjadi x. Sedangkan nilai tnya kita substitusikan dengan 0 second, maka kita akan mendapatkan nilai dari konstanta atau c. Jadi di sini x akan sama dengan c. Maka didapatkan nilai konstanta atau c sama dengan 10 meter. Sehingga pada persamaan posisi titik materi nilai konstantanya dapat kita ubah menjadi 10 meter. Maka selanjutnya untuk mencari posisi titik materi saat t sama dengan 2 second, kita dapat menggunakan persamaan xt dengan cara mensubstitusikan t dengan 2 second. Sehingga untuk mencari x2 atau posisi saat t sama dengan 2 second, sama dengan t kuadrat yaitu 2 kuadrat dikurangi 4t yaitu 4 dikali 2 kemudian ditambah dengan 10. Maka x2 sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 10, hasilnya adalah sebesar 6 meter. Maka jawabannya yang tepat adalah opsi C. Sekian untuk kali ini, sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!